Lilin aroma pizza, penutup telinga, topi untuk si pemalu, dan ranjang untuk iPhone? Saksikan tips aneh yang layak dicoba di video baru kami. Halo penonton tersayang, kalian sedang melihat Mr. Hack dan tips tak bergunanya. Dengan tips ini, hidup kalian tidak akan. Apa ini, Cindy? Ganti salurannya. Tidak bisa, Christy. Dengar ya, kalian tidak bisa menghindar dari saluran tips tidak bergunaku. Tidak perlu mencobanya. Mr. Hack mengontrol segalanya. Kalian harus dengarkan aku. Kau mematikan TV? Maka Mr. Hack akan mendatangi kalian. Beli life hacksku. Kalian akan bahagia. Lihat yang ku punya di sini. Ingin mewarnai rambutmu? Jangan tergesa-gesa. Hubungi vendor life hacks sebelumnya. Dia mempunyai yang kau butuhkan. Penutup telinga. Gunting potongan oval kecil dari sarung sepatu. Bungkus tepi luar dengan kertas roti. Dan segel dengan alat catok. Lalu, balikan. Buat dua seperti ini. Taruh sarung di telingamu. Akan melindungimu dari pewarna rambut. Sekarang kau bisa warnai rambut tanpa perlu khawatirkan telingamu. Mr. Hack tahu yang dia jual. Hmm, ini benar-benar berguna. Kalian tidak ada waktu untuk mandi dan juga mencuci pakaian? Mr. Hack tahu tips yang bagus. Mandi dengan memakai pakaian. Sabuni rambut dan pakaianmu. Menghemat waktu dan juga air. Kau jatuhkan ponselmu ke toilet? Oh, tidak! Dudukan toilet baru dengan jaring pelindung akan menyelamatkan ponselmu. Tempel ring plastik di tengah jaring halus atau kain tule. Buat lubang di dalam ring. Lem jaring di belakang dudukan toilet. Sekali membeli dudukan toilet kami, ponselmu akan selalu aman dari jatuh ke toilet. Lancangnya kau masuk ke toilet wanita, Mr. Hack. Akanku pasang produkmu di kepalamu. Tangan si model itu kotor? Oh, tidak! Singkirkan tisu tidak berguna kalian. Aku mempunyai sabuk pembersih. Cat putih lingkaran karton selotip. Lalu buat dua buah. Lem lingkaran pada kantong ziplock. Bentuk menjadi oval. Hiasi dengan selotip hias. Tuang sabun cair ke kantong ziplock yang kecil. Lem kantong di kedua sisi sabu. Tempel kantong sabun di dekatnya. Cuci tanganmu dengan sabun di kantong besar dengan air. Kebersihan sangatlah penting. Dan aku siap bekerja lagi. Selagi kau tidur di ranjangmu yang hangat, ponselmu kedinginan di atas meja tidur yang keras. Itu tidak adil. Kau bertanggung jawab dengan yang kau pakai. Ponsel yang malang. Aku tak bisa berbuat apapun. Tentu ada. Kami punya ranjang iPhone dengan kasus seperti ini. Taruh ponsel di atas sepotong karet busa dan potong oval sesuai ponsel. Bungkus karet busa dengan kain. Dan tempel sepotong kain lembut. Taruh ponselmu. iPhone-nya dengan senang bisa tidur di ranjang yang hangat. Terasa benar-benar nyaman. Ini dia penjual ranjangnya. Selamat pagi. Apa? Kenapa kau menyelinap ke kamarku, dasar maniak? Baik, aku tahu. Aku akan pergi. Kita bicara lagi nanti. Para gadis sedang mencari tas kecil yang modis. Mungkin yang ini? Atau ini? Kau suka yang ini? Aku akan pesan. Wow! Apa pengirimannya secepat itu? Sekarang aku mengerti. Deadpool membawa pesanan yang salah. Kami ingin tas kecil. Bukannya tas untuk roti baguette. Lem kain tas di tengah menjadi dua bagian. Hiasi lapisannya dengan pita. Pesananmu selesai. Semoga harimu menyenangkan. Apa yang kita buat dengan ini? Tas kecil dan tas untuk roti baguette itu sangat berbeda. Setidaknya kau bisa ke toko roti dengan itu. Fashion roti. Kami hanya pesan kopi. Tapi vendor Lifehack mengatur pertunjukan mencengangkan di meja kami. Kenapa? Sepatu ini bisa mengaduk minumanmu. Bungkus wadah lilin mainan dengan modeliat. Bentuk lubang sebesar ini. Biarkan mengeras. Lem wadah pada sepatu menggantikan hak tinggi. Cat dengan warna yang sama. Ganti kedua hak tinggi menjadi pengocok minuman. Menari dan mencampur koktel di saat bersamaan dengan hak pengocok kami. Setelah beberapa gerakan, kopimu sudah selesai. Kau perlu gula? Tenang saja. Tambahkan satu sendok dari hak satunya. Nikmatilah. Tidak terima kasih. Kesukaan Cindy akan kopi tiba-tiba menghilang. Apa kau mau kopi? Riasanku hampir selesai. Tinggal bibirku saja. Mana lipglossku? Aku harus mencari di seluruh kamar lagi. Wups. Dan aku kehilangan headphoneku. Headphone, keluarlah. Dia tidak keluar sendirian. Tapi bersama dengan lipgloss. Buat lubang pada tutup wadah lipgloss dengan pisau yang dipanaskan. Tancapkan headphone. Buat sepasang lipgloss untuk kedua headphone. Halo, ini Mr. Hack lagi. Sekarang headphone dan lipglossmu akan selalu bersama. Kau tidak akan pernah kehilangan lagi. Kau lelah dengan orang di sekelilingmu. Semua inginkan sesuatu darimu. Tapi kau hanya ingin membaca dengan tenang? Ini tips berguna baruku untukmu. Lipat tepian sepotong kain berbentuk kotak dan jahit membentuk gorden. Masukkan dua kabel elastis. Lem di satu sisi. Lem dua gorden di pinggiran topi. Orang-orang tidak mengganggu saat kau pakai topi ini. Tutup saja gordennya. Aksesori sempurna untuk si pemalu. Sangat bagus hingga topi ini bisa membantumu sembunyi dari si Vendor Lifehack. Jarimu tertusuk jarum. Kasihan. Gunakan tips dari Mr. Hack. Untuk mengalihkan dirimu dari rasa sakit, pukul lagi dirimu. Seperti itu, kau akan lupa dengan lukamu. Tidak membantu, pukul lagi. Itu pasti akan membantu. Christy tahu cara yang lebih tradisional. Tempelkan pembalut luka. Sepertinya Mr. Hack terlalu berlebihan dengan pukulannya. Mau mengambil ponselmu dan tidak melihat kaki kursi? Jari kaki yang malang. Itu pasti sakit. Tapi tidak lagi. Karena jarinya memakai helm pelindung jari kaki. Buat helm konstruksi kecil dari modeliat polimer. Buat detail dengan alat pemodelan. Panggang dalam oven sesuai instruksi. Buat dua helm seperti ini. Apa? Ini pertama kalinya jari kakiku terlindungi. Helm ini menyelamatkannya. Wow! Kau suka tipsku? Hanya hari ini kau bisa membeli helm kedua dengan diskon 50%. Pergi dari sini, Mr. Hack. Tipsnya bagus, tapi kau mengganggu. Aku tidak sabar ingin keluarkan komedo, tapi tidak bisa. Ini benar-benar tidak nyaman. Mr. Hack datang untuk menyelamatkan. Alat komedo ini hanya untukmu. Ambil penjepit bulu wajah yang rusak. Singkirkan bagian berlebih. Lalu ikatkan benang nilon. Potong kawatnya. Gerakan pengupas di seluruh hidung. Sekarang kulitmu bersih. Tidak perlu untuk menyiksa wajahmu lagi. Gunakan saja alat pembersih multifungsi kami. Ini juga bagus untuk mengupas pisang. Tidak mau mencobanya? Ya, terserah. Pizza kita akhirnya datang. Aku lapar. Tapi pengantarnya agak aneh. Apa isi kotak ini? Ini sama sekali tidak seperti pizza. Ini seperti satu set lilin pizza. Keluarkan lilin kecil dari tempatnya. Masukkan adonan pizza. Berikan irisan tomat, salami, dan keju di atasnya. Panggang hingga matang. Lem stick kayu pada lilin kecil. Tempel pizza mini di atasnya. Jadi, harus bagaimana dengan ini? Nyalakan lilin dan membaui pizzanya. Tapi Cindy tak mau membaui pizza. Dia ingin memakannya. Ini dia vendor life hack setia kalian. Mr. Hack akan menjelaskannya. Ini lilin aroma pizza. Untuk mereka yang inginkan diet sehat. Nyalakan lilin dan nikmati aroma pizza tanpa tambahan kalori. Suka dengan tips-tips aneh kami? Beri komentar mana yang akan kalian gunakan. Kalian akan membuat sarung telinga, memasang gorden pada topi, atau melindungi jari kaki dengan helm kecil? Jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tidak ketinggalan semua tips lucu dari Trum Trum. Terima kasih.